Hai warga net, netizen semuanya Berjumpa lagi ya bersama Mimin Podcast Dunia Hitam yang divisualkan Hari ini Mimin mau berkicau ya, mau bercerita tentang tampang kriminil gitu kan Nah apakah tampang kriminil ini ya bisa ditentukan dari wajah seseorang itu ganteng, cantik atau jelek Kayak gitu kan Nah ini sih kalau menurut Mimin ya gimana kitanya ya Kalau misalkan kita sering nonton atau sering ngelihat ya Sering ngelihat pelaku-pelaku kejahatan jalanan Misalkan pelaku perkelahian antar geng Atau pencurian sepeda motor, pencopetan pembegalan kayak gitu kan Nah pasti kita bakal mengidentifikasi, ah ini kayaknya tampang-tampang kriminil nih Kayak gitu kan Nah jadinya kalau misalkan kita lihat temen kita nih Oh ini temen kita ini kayaknya wajahnya mirip nih Sama yang di TV kemarin kayak gitu kan Yang ngelakuin pembegalan nih Pas banget nih nih Wajahnya bopeng nih, hidungnya pesek, bibirnya doer kayak gitu kan Rambutnya acak-acakan Kayak gitu, banyak tato kan Kayak gitu Pasti kita bakal ngeidentifikasi ya Oh rupanya yang tampang-tampang kriminil itu seperti itu Kayak gitu Tapi kalau misalkan ya kita Sering ngelihat, sering nonton Misalkan Ngelihat pelaku-pelaku kejahatan Seperti kejahatan pencucian uang Seperti kejahatan cybercrime Kayak gitu Kejahatan korupsi Kayak gitu kan Nah Atau pelaku-pelaku penggelapan uang perusahaan Gitu kan Nah Maka kita bakal mengidentifikasi wajahnya bukan wajah yang bopeng Wajah yang serem Kayak gitu Pasti kita ngelihat, oh rupanya Penjahat ini gak selalu wajahnya jelek Kayak gitu kan Oh ternyata ini Wajahnya ganteng Wajahnya cantik Bajunya rapi Kayak gitu Rambutnya kelimis Kayak gitu kan Pake Matanya pake soft lens Kayak gitu kan Dua jam cukup Kurang Bukan hanya soal rasa Oke Kita lanjutin lagi Barusan ada iklan ya Nah pastikan kita bakal punya Persepsi yang lain Kayak gitu Beda dengan kita yang sering Nonton Pelaku-pelaku kejahatan jalanan Kayak gitu Nah ini juga yang dialami oleh Lambroso Ada terkenal ya Namanya itu teori Lambroso Gitu Kalau menurut teori Lambroso itu Kejahatan itu ya Dikaitkan dengan Biologis atau fisik Seseorang Kayak gitu Kalau menurut Lambroso Yang kulitnya hitam Kayak gitu kan Terus yang Hidungnya pesek Bibirnya doer Wajahnya bopeng Kayak gitu kan Yang kucel Yang dekil Itu Itu penjahat Itu menurut teori Lambroso Terus teori Lambroso itu Bener gak Menurut Mimin sih bener Tapi bener itu pada zamannya Kayak gitu kan Ya Lambroso kan udah Zaman bahela banget ya Kalau sekarang Kayak gitu Karena ya pelaku-pelaku kejahatan Di zaman dulu Itu ya pelaku kejahatannya Pelaku pencurian Terus Pelaku pembegalan Terus perampokan Pembunuhan Kayak gitu kan Terus perkelahian antar gangster Kan Di zamannya Lambroso Kan belum ada tuh Kejahatan Cyber Kejahatan ekonomi Kayak gitu Belum ada Kayak gitu Belum ada juga Kejahatan-kejahatan Apa ya Korupsi Kejahatan korporasi Ya Yang dilakukan sama Orang-orang yang Tampangnya rapi Rambutnya kelimis Gitu kan Rambutnya kelimis Bajunya disetrika Licin banget Kayak gitu kan Nah Terus Dompetnya tebel Kayak gitu Penuhi bawah Kayak gitu Zaman dulu mah Belum ada Kayak gitu Jadi ya bisa Benar Tampang itu Menentukan Bisa juga Enggak Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu